Hai para sahabat channel kenalan kita sebelum kita lanjut jangan lupa like comment subscribe dan aktifkan tombol navigasinya terima kasih ramalan hardgumai soal Raffi Ahmad kembali disorot Raffi Ahmad dikenal sebagai sosok playboy yang kerap berganti pacar semasa mudanya citra playboy terus melekat dalam diri Raffi Ahmad bahkan setelah dirinya menikah dengan Nagita Slavina pernikahan mereka kerap diterpa gosip miring karena isu Raffi Ahmad berselingkuh dengan sejumlah wanita belum lama ini Raffi Ahmad kembali dituding memiliki hubungan spesial dengan Mimi Bayu karyawannya gosip tersebut muncul saat Raffi Ahmad kedapatan video call dengan Mimi Bayu saat liburan ke Jepang namun Raffi Ahmad langsung membanta gosip tersebut dan mengklarifikasi bahwa ia melakukan panggilan video dengan Mimi Bayu karena urusan pekerjaan gosip yang beredar antara Raffi Ahmad dan Mimi Bayu membuat ramalan hardgumai beberapa tahun lalu kembali diungkit pada 2021 hardgumai pernah meramal kisah cinta Raffi Ahmad kala itu hardgumai meramal Raffi Ahmad menggunakan kartu tarot pada salah satu kartu terpilih terdapat sosok pria yang sedang berbaring dan dikelilingi empat buah pedang lalu ada sosok wanita serta anak-anak hardgumai lantas menginterpetasikan pria tersebut sebagai Raffi Ahmad ia kemudian mengaitkan kartu tersebut dengan kisah cinta Raffi Ahmad berdasarkan kartu tarot hardgumai meramal Raffi Ahmad sudah menghentikan petualangan cintanya artinya Raffi Ahmad tidak lagi menjadi playboy dan akan setia kepada sang istri Nagita Slavina kartu ini menjawab bahwa tidak ada lagi masa lalu tidak ada lagi petualangan cinta yang ada di hidup Raffi Ahmad kata hardgumai dalam video yang diunggah ulang oleh akun gosip ini memperlihatkan bahwa Raffi Ahmad sudah tidak lagi melakukan petualangan cintanya pungkasnya 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 Pungkasnya